Merah kehidupan, curahkan segala isi hatimu kepada Tuhan secara tersembunyi. Jangan sampai ada orang lain tahu. Tidak mungkin Tuhan akan menolak curahan hati orang yang merindukan kedamaian dari lelahnya kehidupan. Kehidupan ini punya irama yang tetap. Bermula dari kelahiran bayi yang dijemput, lalu di penghujungnya adalah kepulangan yang dihantar. Selama manusia menikmati kehidupan di dunia ini, jarang sekali yang punya perasaan halus. Yang dapat mengerti penderitaan orang lain. Itulah sebabnya maka diam itu sebenarnya adalah tangisan jiwa. Ketika tidak ada orang lain yang dapat memahaminya. Untuk mengetahui kejujuran hati. Seseorang di zaman sekarang, diperlukan mikroskop elektron. Supaya virus yang tersembunyi dapat terlihat. Sampai engkau yakin betul, apakah masih ada hati lelaki yang jujur tidak berdusta. Sebaiknya engkau, wahai kekasihku, tidak pernah akan dapat melihat seorang lelaki sebutuhnya. Bila engkau terlalu dekat. Apabila engkau mendekati lensa kamera, engkau tidak akan terlihat di dalam foto. Kecuali jika engkau menjauh. Akan nampak gambarmu seutuhnya. Harapanku mungkin terlalu menjulang tinggi. Harapanmu mungkin terlalu menjulang tinggi. Sehingga engkau harus memeras keringat. Tetapi itu pun bukan persoalan. Apapun cita-citamu, silahkan saja. Hanya saja jangan dengan lelaki yang belum engkau kenali betul asal-usulnya. Adapun cita-cita, wahai kekasihku, setinggi apapun. Tidak ada yang mustahil. Bisa saja terjadi hanya dengan memanjatkan doa kepada Tuhan. Lalu doamu diterima, maka terjadilah apa yang engkau harapkan. Seperti juga kata orang mengenai hubungan antara saudara dekat. Bila jauh berbau wangi, ketika dekat berbau busuk. Artinya, pemandangan dari jauh akan berbeda memandang dari dekat. Aku sudah menyampaikan saran kepadamu. Cobalah engkau menjauh dulu dari lelaki yang sangat engkau cinta itu. Lalu engkau lihat dari kejauhan. Hanya itu saja pintaku tidak lebih. Padahal pun nanti engkau tetap mengabaikan juga tidak apa-apa. Dulu engkau pernah dikecewakan. Mengapa tidak engkau jadikan pelajaran? Bila kekecewaanmu yang pertama tidak dapat dijadikan ceweran, maka nanti yang kedua akan menjadi pentungan yang lebih keras. Belum juga menjadi suamimu yang sah. Sudah banyak aturan-aturan yang harus engkau patuhi. Tidak boleh mengendari mobil. Tidak boleh belanja ke pasar sendirian. Tidak boleh bekerja di luar rumah dan sebagainya. Lelaki yang benar-benar mencintaimu bukan mengasingkan. Dirimu dari pergaulan disimpan dan disembunyikan. Andaikan engkau menjadi istriku, akanku bawa berbelanja di supermarket. Pergi kondangan dan kuperkenalkan kepada teman-temanku. Ini istriku yang cantik jelita dengan rasa bangka. Memberikan kepercayaan kepada orang yang belum dikenal betul. Terlalu rapuh. Wahai kekasihku, Sekalipun kepada orang yang sudah engkau kenal betul juga belum tentu. Yang penting, Dengan kaedah umum saja, Jangan engkau berikan kepercayaan kepada seseorang sebutuhnya. Karena sampai sekarang, Bila ada orang yang betul dapat menjaga kepercayaan, Sebenarnya hanya karena belum mendapat kesempatan untuk berselingkuh. Yang penting, Aku harus menghormati diriku sendiri. Itulah sebabnya seringkali aku terpaksa dengan rasa tega. Berani memutuskan hubungan persahabatan dengan siapapun. Itulah sebabnya, Wahai kekasihku, Engkau harus mampu menghormati dirimu sendiri. Nanti percayalah, Satu ketiga, Engkau akan terpaksa harus memutuskan hubungan dengan siapapun. Tetapi, Juga aku ingin bertanya dulu, Apakah engkau akan merasa sebagai perempuan terhormat, Ketika hak-hak sipilmu diberang semua, Hanya boleh tinggal di rumah, Dan hanya mengharapkan pemberian suami. Sekalipun demikian, Apabila urusannya berhubungan dengan kepercayaan atau akidah, Maka apapun adanya, Kutaruh di atas hubun-hubun. Sangat aku hormati, Karena itu termasuk hak pribadi atas dirimu sendiri. Itu tadi tentang sikap, Tetapi persoalan menilai, Berapa menilai dirimu? Maka orang lain yang menilai dirimu, Bukan engkau yang menilai diri sendiri. Aku akan selalu mendoakan dirimu, Semoga engkau selalu dalam keadaan sehat walafiat, Dan selalu bahagia. Yang mendorongku selalu berdoa untuk dirimu, Adalah karena kasih sayang. Selanjutnya, Insya Allah, Aku tidak akan menyimpan dendam dan kebencian terhadap dirimu. Sampai terakhir, Aku membuktikan sikapku secara konsisten. Aku menghadiri pesta perkawinanmu, Seperti layaknya para undangan yang lain. Ternyata, Apa yang kukrediksi terjadi kenyata, Menjadi kenyataan. Lima polisi orang datang, Lima orang polisi datang, Tiba-tiba menjemput lelaki itu. Lalu engkau mendadak pingsan. Untung saja, Belum terjadi ijab kabul. Andaikan terjadi, Maka status mau tentu menjadi janda. Setelah itu, Semuanya berlalu. Tinggal sekarang, Curahkan segala isi hatimu kepada Tuhan. Mintalah ampunan atas segala kesalahanmu. Semoga pertobatanmu diterima. Sekalipun demikian, Wahai kekasihku, Aku masih ingin menolongmu. Karena aku sayang kepadamu. Tetapi bukan untuk mengawinimu. Karena engkau sudah berbadan dua. Niatmu untuk mengukurkan kandunganmu. Demi untuk menyelamatkan nama baik keluargamu. Baiknya dibatalkan saja. Walau bagaimanapun, Yang ada dalam perutmu adalah makhluk Tuhan. Lebih baik untuk sementara, Engkau bersembunyi saja di rumahku yang baru, Yang baru ku beli. Sampai sekarang belum ku tempati. Tinggal di sana bersama pembantu, Sampai bayimu lahir. Aku hanya ingin membantu. Semoga Tuhan melindungi dirimu. Terima kasih. Terima kasih.